Balon ku ada lima, rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru Meletis balon hijau, hatiku sangat kacau Balon ku tinggal lempar, aku pegang erat Eeeh, eeeh Yaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam satu putaran code itu kan ada 7 ya jadi kayak tangan ada do, re, mi, fa, so, la, si, do do balik lagi ke 1 ada 8 tapi balik lagi ke 1 kalau penulisan itu 1 titik di atas saatnya secara oktas dia lebih tinggi jadi 8 itu adalah sama aja bapak ulang awal ya nah perputaran kunci sama kayak gitu jadi kalau teman-teman kita main nih kita main dari kunci C nih ya pokoknya gue akan selalu contohkan paling awal dari kunci C dulu kenapa? karena kalau teman-teman nanti main di piano kunci C itu ya semuanya yang ditekan yang ditekan adalah tutus warna putih, gak ada tutus warna hitam jadi lebih mudah jadi dalam pembacaan notasi pun teman-teman akan lebih gampang untuk dimulai dari C karena C itu gak ada tanda accidental atau tanda sharp, crash dan tanda mall atau flat oke nah dalam satu putaran itu ada 7 yang pertama dalam putaran itu derajat pertamanya adalah kunci C ya oke jadi kunci C terus keduanya derajat keduanya adalah kunci D minor bentuknya kayak gini teman-teman lihat dulu ya D minor bisa juga kalau udah biasa megangnya begini oke D minor terus yang ketiga itu E minor derajat ketiga dalam satu putaran chord itu yang ketiga E minor oke yang keempat adalah F nah bentuknya kayak gini teman-teman lihat dulu bentuknya kayak gini yang kelima urutan kelima adalah kunci G nah gue terbiasa megangnya kayak gini tapi dulu waktu gue belajar gue pertama kali belajar gue megangnya kayak begini nah teman-teman bisa lihat yang dibunyiin tuh apa aja oke nah terus yang keenam adalah kunci A minor kunci ini dia senar nomor 5 ya sampai senar nomor 1 oke terus yang ke 7 B half diminished atau kalau bahasa sekolah musiknya bahasa akademiknya B minor 7 flat 5 B minor 7 minor 5 B minor 7 min 5 bisa juga dibilang kayak gitu nah itu kalau teman-teman nanti baca atau kalau ujian teori kalau di sekolah musik itu teman-teman ujian teori itu di kampus nah penulisan chord dalam para nada itu dia harus menyatakan dia akan ditulisnya yaitu B minor 7 min 5 nantilah ya penjelasan teori nantilah kita ke praktek dulu oke langsung oke ini udah 7 jadi kita akan kembali lagi ke C jadi tadi udah apa aja dan C yang pertama 2 D minor 3 E minor 4 F mayor 5 G mayor 6 A minor dan loh gue gak asik nih belum gue gunting dan 7 B minor 7 min 5 atau B half diminis nah kenapa kita penting untuk menguasai semuanya ya supaya kita bisa bermain lagu dengan baik untuk lagu-lagu standar ya yang gak ada modulasi atau yang gak ada over tune nya gitu jadi dia hanya main di kunci C aja kalau gue ingat lagu yang sederhana tuh lagunya kalau teman-teman tau kuburan band dulu tuh yang bandannya kekis gitu itu sebenarnya lagunya yang lupa yang judulnya lupa tuh lupa nah dia tuh sebutin chord nya pas di ref nya tuh gue contohin ya C A minor D minor ke G ke C lagi A minor D minor ke G ke C lagi nah tuh kan dia sebutin tuh jadi gampang tuh kalau teman-teman yang musisi tuh biasanya bahasa ini gak sebutin chord tapi sebutin derajatnya nih jadi kayak gini nih 1 6 2 5 1 2 6 2 5 1 nah kenapa menyebutinnya pakai derajat ya karena akan gampang ketika kita berubah nar dasarnya ini kan main di kunci C contoh kalau kita pindah lagi nih kita naikin 2 kunci ya 2 derajat kita naikin jadi eh sama dengan do ya nah gue mainin dengan progresi yang sama dengan yang lagunya si kuburan itu kan susah nyebutin ya kan C E Cis minor Fis minor ke B ke L eh gampang deh cuman maksud gue adalah lebih enak teman-teman ngafalin derajatnya supaya ketika nanti main di chord apa aja ya nyebutin derajatnya jadi inget kalau main dari E berarti 1 6 251 nya adalah E 1 6 Cis minor Fis minor itu 2 B itu 5 nya B mayor itu 5 nya B B mayor bisa begini ya B mayor terus E 1 nah kita balik lagi ke C ya oke jadi teman-teman harus menguasai ini nih satu putaran chord ini nih terus kalau ada yang nanya terus bang itu B minor 7 min 5 dipakai gak sih nah biasanya di lagu-lagu tertentu tuh yang biasanya pengubahannya jadi ada pengubahan di derajat ketiganya jadi E minornya itu diubah jadi E7 E dominan 7 nah itu biasanya kalau narah saya dari C nah jembatannya adalah di derajat ketujuhnya yaitu B minor 7 min 5 atau Bham D minus nah dia pasti jadi jembatan selalu tuh gue ambil contoh kayak lagunya si Baby Romeo kalau gak salah ya yang ini nih bunga terakhir ku persembahkan kepada kena banget ya yang coba ketingin ya bunga terakhir kupas sembahkan kepada yang tak cinta 5 di jari minor 1 1 1 1 dominan 9 dan cinta 1 nah begitu contohnya jadi waktu ada pengubahan E nya jadi E7 nah itu jembatannya biasanya dari derajat ketujuh dalam satu putaran kunci yaitu B half diminis gitu oke temen-temen kuasai dulu deh chord yang sederhana ini nanti ketika ke extension selanjutnya atau keperpanjangan ya chord-chord yang extension gitu 4 note chord atau biasa tuh disebutinnya chord jazz ya jadi kayak C minor 7 nah itu tuh chord yang sebenernya dasarnya dari triad dulu dari 3 chord yang tadi tuh gue jelasin tuh kecuali B half diminis ya nah itu triad semua tuh jadi mayor dan minor kunci mayor dan minor itu triad triad itu temen-temen kalau nonton episode 1 itu pasti udah paham ya triad 3 nada do mi sol kalau kunci mayor kalau kunci minor itu 1 3 flat dan 5 jadi 3 nya itu dituruhin setengah 3 flat jadi dia minor nah kalau nanti kita belajar lagi tentang 4 note chord atau chord extension nah temen-temen pasti jadi bisa paham tuh gimana main chord jazz dengan asik lagu balonkul ada 5 dijadiin jazz juga bisa kalau temen-temen udah kuasain chordnya dan apa namanya rhythmnya ya pattern rhythmnya kalau temen-temen udah paham pasti akan lebih mudah mainnya balonku tinggal lempar balonku tinggal lempar aku pegang ya itu barusan gue pake 4 note chord atau chord jazz dengan progresi chord ya balonkul da 5 rhythmnya itu dibikin jazz tradisional atau swing jadi temen-temen perlu menguasai 7 chord itu dulu nanti temen-temen juga bisa praktekin kalau sudah bisa naikin jadi bukan hanya main di C tapi temen-temen coba main di E di E mayor atau di E di D mayor atau di E mayor atau F mayor itu dia sama-sama aja sama ininya sama aja jadi rumusannya tuh ya rumusannya sama persis dengan tangga nada tangga nada mayor jadi intervalnya tuh interval tiap chord atau tiap note-nya tuh satu jadi dari satu ke dua itu satu jaraknya kalau bahasa akademiknya itu satu ton satu tone tulisannya satu ton terus satu satu dua ketiga itu satu satu semitone tiga ke empat itu half half ya setengah atau satu semitone semitone itu setengah dari satu ton oke terus dari empat ke lima itu satu lima ke enam juga satu enam ke tujuh satu tujuh ke delapan atau ke satu ya satu yang lebih tinggi oktavnya itu jaraknya setengah temen-temen hafal aja tuh intervalnya satu 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 setengah satu 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 setengah oke untuk episode kali ini gue rasa segini dulu nanti gue akan bahas lebih lanjut lagi di episode yang akan datang terima kasih temen-temen sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa dukung channel ini dengan cara kalian tekan tombol like subscribe dan juga bagikan video ini ke temen-temen kalian yang sedang belajar gitar terutama oke terima kasih sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya god bless sub indo by broth3rmax